Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudarku yang beriman Semoga kalian dalam lindungan Allah SWT Dan dalam keadaan sehat wa alafiat Amin ya robbal alamin Kali ini kita akan membahas musuh abadi manusia Sebelum kita lanjut ke pembahasan Bagi yang suka video ini Jangan lupa untuk subscribe video ini Like, komen, dan share Agar yang lain mendapatkan manfaatnya juga Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video yang lainnya Permusuhan abadi antara manusia dan iblis Memang sudah tak bisa terbantakan lagi Bagaimana tidak sejak pertama kali Nabi Adam AS diciptakan Iblis sudah menunjukkan pembangkangan Mereka bahkan di hadapan Allah SWT Makhluk laknaturlah tersebut Meminta kepada Allah SWT Untuk mengudah Anak keturunan Adam secara terus menerus Mengejutkannya Saat seorang berada dalam tekanan Sakaratul maut Iblis tetap datang membawa tipu daya Agar dapat menyesatkan manusia Lantas tipu daya seperti apakah yang akan iblis lakukan Tonton video ini hingga akhir Agar tidak gagal paham dan tersesat Mengingat asal-usul dari mana Makhluk-makhluk Allah SWT Diciptakan Ternyata mengungkap sebuah fakta Jika setiap unsur penciptaan Menjadi faktor utama Yang membentuk karakter setiap ciptaan Allah SWT Bisa kalian nilai sendiri Dimana malaikat yang diciptakan Dengan unsur cahaya Tak pernah sekalipun Menentang Allah Iblis yang diciptakan dari api Dikutuk untuk kekal dalam neraka Kemudian Manusia Terbentuk dari tanah Diharapkan agar senantiasa merenda Dan tunduk pada Segala perintah Allah SWT Tak heran jika di sepanjang Perjalanan manusia Meniti kehidupan di dunia ini Akan ada banyak ujian Serta cobaan Yang bisa datang Dari arah mana saja Namun tahukah kalian Salah satu dari Sekian banyak sumber ujian Yang akan dihadapi Oleh manusia Berasal dari Iblis Laknatullah Allah SWT berfirman Dan Iblis berkata Ya Allah Karena engkau telah menghukum saya Tersesat Maka saya benar-benar akan Menghalang-halangi manusia Dari jalan yang lurus Kemudian saya akan memberikan Tipu daya Dari muka Dan belakang Mereka dari kanan dan kiri Mereka dan sesungguhnya Ya Allah Engkau akan melihat Kebanyakan manusia itu Hidup Sebagai hamba yang tidak bersyukur Quran Surah Arab Ayat 16 Hingga Ayat 17 Tak bisa dipungkiri Ayat yang barusan Saja kalian simak Kerap kali Terkesan Seperti informasi Tak penting Bahkan sering dipandang Sebelah mata Padahal dalam catatan sejarah Islam Jumlah anak cucu Adam Yang terjelumus Kedalam tipu muslihat Sang Iblis Sudah tak terhitung jumlahnya Lihat saja Sejak Iblis dan Nabi Adam A.S. diturunkan Ke atas bumi ini Sedikit demi sedikit Manusia mulai Mengerjakan maksiat Membunuh Satu sama lain Dan parahnya lagi Mereka dengan sombongnya Mengaku sebagai Tuhan Mirisnya dengan melihat Berbagai jenis tipu daya Iblis Yang menimpa Kaum-kaum terdahulu Masih ada saja Manusia di zaman sekarang ini Yang sangat mudah Terjelumus dalam kemaksiatan Bahkan yang paling tak masuk akalnya Terdapat segelintir manusia Yang terang-terangan Mengaku sebagai penyebah setan Tak tanggung-tanggung Dilansir dari Alaman CNBC Indonesia Organisasi Bernama Desa Teknik FEMPEL Mengumumkan Akan mengadakan Di Amerika Serikat April Mendatang Sebenarnya pertemuan tersebut Bukan kali pertama Diadakan Namun mereka Mengklaim Bahwa di Amerika Serikat Nanti tempat Di wilayah Boston Merupakan Pertemuan Para pemujat setan Terbesar Sepanjang sejarah Yang diberi nama Satankon Mendengar berita Barusan Tentulah Memunculkan Beberapa pertanyaan Bagaimana mungkin Di negara Mayoritas penduduk Menganut agama Nasranit Melegalkan Secara Acara Seperti itu Diadakan Sebab Tak ada Satupun Agama Di dunia ini Yang Tidak Menganggap Iblis Sebagai musuh Umat manusia Memang tak bisa Disangkal Sumpah Iblis Untuk Menyesatkan Umat manusia Tak bisa Dianggap Sepele Bersama Bala Tentara Iblis Akan Melakukan Cara Apapun Supaya Umat manusia Terjerumus Kedalam Kesesatan Mengerikannya Lagi Tipu Daya Iblis Akan Terus Mengancam Seorang Manusia Sekalaipun Saat Berada Dalam Kondisi Sakaratul Maut Hal tersebut Sebagaimana Yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Aleh Salam Dalam Hadisnya Sesungguhnya Saat Manusia Mengalami Sakaratul Maut Ada Dua Setan Yang Duduk Di Dekatnya Satu Berada Di Samping Kiri Dan Satunya Lagi Berada Samping Kanan Setan Di Samping Kanan Akan Menjelam Seperti Ayahnya Orang Yang Sekarat Kemudian Berkata Wahai Anaku Aku Sangat Sayang Dan Mencintaimu Karena Itu Matilah Memeluk Agama Nasrani Yang Merupakan Agama Terbaik Dari Semua Agama Yang Ada Lalu Setan Setan Samping Kiri Muncul Masuk Sebagai Ibunya Kemudian Berkata Wahai Putraku Akulah Yang Mengandungmu Yang Menyusui Dan Membesarkanmu Karena Itu Matilah Kamu Dengan Memeluk Agama Yahudi Yang Merupakan Agama Yang Terbaik Dari Semua Agama Hadis Riwayat Abu Hassan Al-Kasim Dari Hadis Barusan Bisa Kalian Bayangkan Ketika Setan Yang Sangat Membenci Umat Manusia Datang Menggoda Saat Kita Sedang Mengalami Sakaratul Maut Padahal Seperti Yang Kalian Ketuhi Sakaratul Maut Adalah Ujian Paling Dasyat Yang Akan Dialami Setiap Manusia Dalam Beberapa Riwayat Sakitnya Sakaratul Maut Sangat Mengerikan Terkadang Manusia Merasa Seperti Ditusuk Pedang Ribuan Kali Ada Pula Yang Merasa Seperti Dikuliti Dan Tak Jarang Seperti Sedang Direndam Di Air Yang Mendidih Lantas Bagaimana Jadinya Ketika Manusia Berada Di Posisi Tersebut Kemudian Setan Datang Dengan Menawarkan Tipu Dayanya Ternyata Apabila Meneliti Kedalam Kisah Kisah Umat Terdaki Godaan Setan Saat Sakaratul Maut Pernah Diceritakan Mansur Bin Umar Radia Alhu Ketika Itu Seorang Zuhud Bernama Abu Zakaria Telah Berada Di Sekitar Kehidupannya Tak Berselang Lama Datang Beberapa Temat Untuk Menuntun Dengan Kalimat Tayyibah Anehnya Saat Tepatnya Mulai Menuntun Berucap Kalimat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vassalam Tiba-tiba Abu Zakaria Memalingkan Wajah Dan Tak Mengucapkan Kalimat Itu Sama Sekali Melihat Hal Tersebut Teman-teman Abu Zakaria Masih Berbaik Sangka Dan Kembali Menuntun Untuk Mengucapkan Kalimat Tersebut Sayangnya Saat Kali Ketiga Ia Dituntun Abu Zakaria Membentak Dengan Berkata Aku Tak Akan Mengucapkan Tentu Saja Respon Abu Zakaria Yang Tak Bisa Itu Membuat Temannya Terheran-heran Bahkan Merasa Tak Pernah Mengira Jika Abu Zakaria Semasa Hidupnya Masyur Sebagai Pribadi Soleh Menolak Untuk Mengucapkan Kalimat Tayyima Beberapa Saat Kemudian Ketika Abu Zakaria Berhenti Merasakan Tekanan Sakaratul Mau Untuk Sementara Waktu Ia Memuka Matanya Sambil Bertanya Kepada Teman-temannya Apakah Kalian Telah Mengatakan Sesuatu Kepada Dengan Serentak Temannya Menjawab Iyah Kami Telah Menuntun Dengan Dua Kalimat Syahadat Sebanyak Tiga Kali Namun Engkau Berpaling Sebanyak Dua Kali Dan Ketiga Kalinya Engkau Berkata Aku Tidak Akan Menyebut Ya Abu Zakaria Lalu Bercerita Sungguh Iblis Telah Datang Kepadaku Dengan Membawa Segelas Air Dingin Yang Sangat Bisa Hilang Dengan Meminum Air Ini Apabila Dengan Engkau Dan Aku Kembali Berpaling Darinya Lalu Lalu Untuk Ketiga Kalinya Setelah Datang Lagi Dan Berkata Katakanlah Tidak Ada Tuhan Aku Hilangkan Sakitnya Sakaratul Maut Di saat Itulah Aku Berteriak Aku Tidak Akan Mengucapkannya Jadi Sebenarnya Aku Menolak Godaan Iblis Itu Bukan Menolak Untuk Mengucapkan Kalimat Yang Kalian Tuntun Dan Benar Saja Setelah Menceritakan Pengalaman Saat Sakaratul Mautnya Abu Zakaria Kemudian Mengucapkan Dua Kalimat Syahdat Lalu Menghabuskan Napas Terakhirnya Menurut Mansur Bin Umar Kisah Abu Zakaria Tadi Menjadi Alaram Bagi Kita Bahwa Apabila Seorang Telah Dekat Dengan Kematian Terbagilah Keadaannya Menjadi Lima Bagian Yaitu Hartanya Untuk Ahli Warisnya Ruhnya Untuk Malaikat Maut Jasadnya Untuk Ulat Serta Belatung Tulangnya Untuk Tanah Dan Setan Untuk Merusak Keimanannya Dalam Buku Rahasia Kematian Alam Keakhirat Dan Kiamat Karya Imam Al-Qurtubi Dituliskan Bahwa Kejadian Yang Dialami Abu Zakaria Memang Wajar Bahkan Sering Dialami Banyak Orang-orang Soleh Karena Itu Setiap Umat Manusia Umat Muslim Harusnya Membekali Diri Dengan Iman Dan Takwa Agar Terhindar Dari Godaan Setan Laknatullah Di Waktu Krusial Dan Menentukan Seperti Sakaratul Maud Saudaraku Yang Beriman Semoga Allah Subhan Wata'ala Senantiasa Menjaga Keimanan Kita Hingga Napas Terakhir Berhembus Amin Ya Robbal Alamin Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Menambah Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Rasulnya Terima kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Sampai Jumpah Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh